Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, saat ini kami datang untuk menyenangkanmu Tuhan, memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memuji menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya katakan, amin. Mari kita naikkan korban syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Hilaralah, haleluya. Hilaralah, bercanda. Hilaralah, bercanda. Hilaralah, bercanda. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami kuat Haleluya Kiralah bacaan dan alamu Mari naikkan syukur Mari sempat diam Agungkan namanya Kiralah bacaan dan alamu Kiralah bacaan dan alamu Kiralah bacaan dan alamu Kiralah bacaan dan alamu Terima kasih, Jesus Haleluya Yesus kau sungguh baik Yesus namamu indah Yesus ku cinta kau selalu Kutinggikan ku agungkan selamanya Yesus kau sungguh baik Yesus namamu indah Yesus ku cinta kau selalu Kutinggikan ku agungkan selamanya Ku mau membucimu, ku selalu pujimu Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu Kau yang layak terima semua pujian Kemuliaan hanya bagi Tuhan Mari kita beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan kita Yesus kau sungguh baik Yesus namamu indah Yesus ku cinta kau selalu Kutinggikan ku agungkan selamanya Ku mau membucimu, ku selalu pujimu Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu Kau yang layak terima semua pujimu Kau yang layak terima semua pujian Kemuliaan hanya bagi Tuhan Ku mau membucimu, ku selalu sembahmu Kau yang layak terima semua pujian Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu Terima kasih Tuhan Mari kita sembah dia Oh Yesus Tuhan Kami sembahkan Kami puji namamu Tuhan Sebab kau yang layak Kau yang layak disembah Oh Yesus Tuhan Kami meninggikan namamu Kami tinggikan namamu Yesus Tuhan Oh Yesus Tuhan Oh Yesus Tuhan Alleluia Ku mau memuji-Mu Ku selalu puji-Mu Ku mau menyambah-Mu Ku selalu sembah-Mu Kau yang layak terima Semua pujian Kemuliaan Hanya bagi Tuhan Ku mau memuji-Mu Ku selalu puji-Mu Ku mau menyambah-Mu Ku selalu sembah-Mu Kau yang layak Terima Semua pujian Kemuliaan Kemuliaan Hanya bagi Tuhan Kau yang layak Terima Semua pujian Semua pujian Kemuliaan Hanya bagi Tuhan Kau yang layak Terima Semua pujian Semua Semua pujian 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 Terima pujian Semua pujian Semua pujian Semua pujian Selamanya kau ajar bagiku Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku Selamanya kau hebat bagiku Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku Selamanya kau ajar bagiku Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku Selamanya kau hebat bagiku Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku Selamanya kau ajar bagiku Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku Selamanya kau hebat bagiku Selamanya kau hebat bagiku Selamanya kau hebat bagiku Katakan Yesus hebat, Yesus garas, haleluya, 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 haleluya Kami mau terus meninggikan namamu Mengagungkan namamu Bapak Sebab langit dan bumi memuji engkau Tuhan Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan Haleluya yang siap memuji Tuhan Selamanya haleluya, haleluya, haleluya Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama Lihat sebelah kanan kirinya Haleluya Semua dalam keadaan sehat Yang kita tetap percaya Perlindungan Tuhan begitu nyata Amin, haleluya Langit dan bumi Pujilah Tuhan Sebab dia cipakan semuanya Keagungannya mengatasi langit bumi Kita sembah dia Haleluya Langit dan bumi Pujilah Tuhan Sebab dia cipakan semuanya Keagungannya mengatasi langit bumi Langit dan bumi Sembah sujud di hadapannya Langit dan bumi Pujilah Tuhan Sebab dia cipakan semuanya Keagungannya mengatasi langit bumi Sembah sujud di hadapannya Mari puji Ku puji Ku sembah Ku puji Ku sembah Yesus Kristus Sang penemusku Ku puji Ku sembah Ku puji Ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku Ku sembah Dan bumi Pujilah Tuhan Sebab dia cipakan semuanya Keagungannya mengatasi langit bumi Sembah sujud di hadapannya Ku puji Ku puji Ku sembah Ku puji Ku sembah Ku sembah Yesus Kristus Sang penemusku Ku puji Ku sembah Ku puji Ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku Ku puji Ku sembah Kupuji Ku sembah Yesus Kristus sang pedemusku Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku Haleluya, mari kita terus bersorai-sorai katakan haleluya Kami terus memuji menyembahmu Tuhan Haleluya Haleluya, amin Haleluya, amin Haleluya, amin Haleluya, amin Katakan haleluya Haleluya, amin Haleluya, amin Haleluya, amin, haleluya Amin, kata tangan haleluya Kita tepuk tangan dan kesempatan kita Haleluya, amin, haleluya Amin, haleluya Amin, haleluya Amin, haleluya Haleluya, amin Haleluya, amin Haleluya, amin Haleluya, amin Haleluya, amin Haleluya, amin Haleluya 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 Terima kasih Bapak Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firmanmu ya Tuhan Ini percaya ya Tuhan Yesus Musim akan berlalu Tuhan Yesus Tapi engkau tetap setia Tuhan Yesus Engkau yang memelihara kami Tuhan Dan mencukupkan segala keperluan kami ya Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Yesus Musim akan selalu berganti Kasih Tuhan tetap abadi Tak akan berubah sampai selamanya Ku tetap percaya Ku yakin Tuhan memberkati Ku yakin Tuhan melindungi Murung di udara Tuhan pelihara Karena kasihnya Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Selain di rambutku Tak akan terjatuh Tanpa seizitmu Tanpa seizitmu Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Dia menolongku Dia menenangaku Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa teizinmu Tuhan selalu menolanku selalu menjadanku Dia menanyankanku sepuliharaku seumur hidupmu Dia menanyankanku dan periharaku seumur hidupmu Dia menanyankanku dan periharaku seumur hidupku Mari Bapak Ibu kita satu hati dalam doa Tiba saatnya firmanmu disampaikan Tuhan Urapi hambamu, urapi firmanmu, urapi setiap pemirsa Dimanapun Tuhan mengikuti acara ini Biar kiranya kami memiliki satu kuasa untuk melakukannya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sama-sama kita katakan amin Saudaraku mari kita sama-sama belajar Untuk kita buka firman Tuhan kolose pasal yang ketiga Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke 10 Bapak Ibu boleh menyimaknya Saya boleh membacakannya Karena itu matikanlah dalam dirimu Segala sesuatu yang duniawi Yaitu perjabulan, kenajusan, hawa nafsu, nafsu jahat Dan juga keserakahan Yang sama dengan penyembahan berhala Semuanya itu mendatangkan murka Allah Atas orang-orang durhaka Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu Ketika kamu hidup di dalamnya Tetapi sekarang buanglah semuanya ini Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah Dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu Jangan lagi kamu saling mendustai Karena kamu telah menanggalkan manusia lama Serta kelakuannya Dan ayat yang ke 10 Dan telah mengenakan manusia baru Yang terus-menerus diperbaharui Dan untuk memperoleh pengetahuan yang benar Menurut gambar kaleknya Haleluya Saudaraku yang dikasih Tuhan Saya yakin percaya Bapak Ibu dan saya, para pemirsa semua Kita bukan laki manusia lama Yang ada di satu penghambaan Tetapi kita semua sendiri perbaharui Memiliki satu Menjadi manusia yang baru Olehnya dan firman Tuhan pada saat ini Saya akan memberikan satu tema kotbah Yaitu ambil komitmen Melangkah dengan pasti Bersama dengan Tuhan Saya yakin percaya Di tengah-tengah situasi yang sangat-sangat Mencekam Saya yakin percaya Bahwa ada orang-orang yang ketakutan Ada orang-orang yang kehilangan Kepercayaan dirinya Bahkan ada orang-orang yang Sampai dengan stres Ataupun mereka bahkan Untuk sampai kehilangan Satu pengharapan Karena ketakutan yang sangat amat Tetapi saya ingin katakan Pada siang hari ini Tidak ada satu alasan Karena kita memiliki Allah yang luar biasa Kita memiliki Allah yang memberikan satu kekuatan dan kuasa Dalam kehidupan kita Mari kita boleh tanggalkan segala ketakutan Kita buang segala kekhawatiran Kita terus membawa hidup kita Semakin hari Semakin mendekat kepada Tuhan Sebab tidak ada satupun tempat Yang aman Selain dalam perlindungan Kuasa Allah yang maha tinggi Itu sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan Gembala kita di wilayah barat Pak Niko Gembala pembina Beliau mengatakan bahwa Di dalam roh kita Adalah roh kemenangan Yeskil pasal 36 E 27 Dikatakan Rohku akan kuberikan diam Di dalam hat batinmu Dan aku akan membuat Kamu hidup Menurut segala ketetapanku Dan tetap berpegang Pada peraturan-peraturanku Dan melakukannya E 28 Dan kamu akan diam di dalam negeri Yang telah kuberikan kepada nenekmu Dan kamu akan menjadi umatku Dan aku akan menjadi alamu Wow luar biasa saudaraku Allah memberikan satu jaminan Bahwa Allah memberikan roh Dan yang baru di batin kita Untuk apa? Supaya kita tidak memiliki hati yang keras Tetapi hati yang tunduk dan tak percaya kepada Tuhan Dan kita akan diam di negeri yang Allah berikan Sekalipun saudaraku saat ini terjadi Di tengah-tengah kita Pandemi COVID-19 Yang tidak berkesudahan Semua saya percaya bahwa Ada waktu Tuhan Ada kuasa Tuhan yang pasti bahwa Setiap orang yang dikasihnya Ada perlindungan secara khusus Itu sebabnya Saya terlalu yakin saudaraku yang dikasih Tuhan Kita tetap terus berpegang kepada janji Tuhan Dan kita terus melangkah Dengan pasti bersama Yesus Kita pasti diberikan satu perlindungan Dan kemenangan Itu sebabnya Melalui kolos sepasal 3 Ad 5 sampai dengan ayat yang ke 10 Saya akan mengajak kita semua Ada tiga nasihat Atau tiga langkah Yang harus kita kerjakan Supaya ada sesuatu kekuatan Ada sesuatu ketenangan Dalam setiap kehidupan kita Tadi saya cuma membacakan Dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke 10 Saya memberikan tiga poin Yang pertama Ayat 5 sampai dengan ayat 7 Saya menggaris bawahi Saya tidak akan mengulangi lagi Ayat 3, ayat 5 sampai dengan ayat yang 7 Saya matikanlah dalam dirimu Segala sesuatu yang duniawi Mari kita mematikan dalam diri kita Masing-masing para pemirsa Segala sesuatu yang duniawi Mengapa? Kenapa harus kita matikan sesuatu yang duniawi? Karena firmanya begitu jelas Bahwa karena segala sesuatu yang duniawi Ketika kita lakukan Hanya akan mendapatkan murka Allah Betapa mengerikan Bapak Ibu Kita berjuang di dalam dunia ini Melangkah sesuatu berjuang untuk melakukan segala sesuatu Itu sebabnya saya mengajak Ayo kita cepat mengambil keputusan Matikan dan kuburkan segala yang duniawi Bersama dengan Kristus Yesus Maka kau melihat pertolongan Tuhan Terjadi atas hidupmu Itu sebabnya Dalam satu Yohanes pasal yang kedua Ayat 15 dan ayat 17 Janganlah kamu mengasih dunia Dan apa yang ada di dalamnya Jikalau orang mengasih dunia Maka kasih akan Bapak Tidak ada dalam orang itu Sebab semua yang ada di dalam dunia Yaitu keinginan daging Dan keinginan mata Serta keangkuan hidup Bukanlah berasal dari Bapak Melainkan berasal dari dunia Dan ayat yang ke-17 Dan dunia ini Sedang lenyap dengan keinginannya Tetapi orang yang melakukan kenda Allah Tetap hidup selama-lamanya Amin saudaraku Saya yakin dan percaya Mari kita boleh tinggalkan Segala sesuatu yang duniawi Hari-hari ini Begitu banyak Di mana-mana Bukan hanya di Indonesia Tetapi di seluruh muka bumi Ada ketakutan Ada Oh Tuhan kekhawatiran Sehingga mereka semua mencari jalan pintas Tetapi bagi kita Anak-anak Tuhan Kita harus tetap berpegang Kepada firmanya Bahkan di dalam Yakubus pasal yang keempat Ayat keempat Disitu dikatakan dengan jelas Hai kamu orang yang Tidak setia Tidakkah kamu tahu Bahwa persahabatan dengan dunia Adalah permusuhan dengan Allah Jadi barang siapa anda menjadi sahabat dunia ini Ia menjadikan musuh Allah Sangat-sangat jelas firman ini Itu sebabnya saya katakan Ayu sekali lagi Matikan dan kuburkan Segala masa lalumu Arahkan hidupmu Hanya kepada Tuhan Sebab kita tahu bahwa Panggilan Bapak Ibu sekalian Panggilan saya adalah Untuk tetap menjadi garam dan terang Sekalipun di tengah-tengah masyarakat yang saat ini Sedang mengalami gundah kulana Garam harus memberikan rasa Bagi setiap orang Garam harus menghambat segala kebusukan Yang terjadi Dan terang Harus tetap bercahaya Di tengah-tengah kegelapan Itu sebabnya Saya yakin percaya Ketika kita Mau mematikan Dalam diri kita Segala sesuatu yang dunia ini Saya yakin Kita akan terus berdiri dengan tegap Mengenakan manusia baru Yang sudah kita tanggalkan Hal-hal yang duniawi Tapi kita boleh melihat Kemuliaan Allah Itu sebabnya saya yakin percaya Kita akan terus Kuat Dan dalam perlindungan Tuhan Haleluya Itu adalah poin pertama Nasihat yang pertama Nasihat yang kedua Di dalam ayat yang ke delapan Sama yang ayat ke sembilan Dalam kolose pasal tiga Saya boleh menggaris bawah-bawah Hal yang kedua Setelah kita mematikan Dalam diri kita Segala yang duniawi Serahkanlah hidupmu Sepenuhnya Kepada Tuhan Hari ini Tuhan sedang menantikan Setiap orang Untuk kita boleh menyerahkan Hidup kita kepada Tuhan Seperti apa yang katakan Rasul Paulus Dalam ayat yang lain Di dalam satu Di dalam Filipi pasal yang ke satu Filipi pertama Ayat 20 dan 21 Di sana firman Tuhan Demikian dasyat Dan begitu jelas Sebab yang sangat Ku rindukan Dan ku harapkan Ialah Bahwa aku Dalam segala hal Tidak akan berulih malu Melainkan seperti Setiakala Demikianlah sekarang Kristus dengan nyata Dimuliakan Di dalam tubuhku Baik oleh hidupku Maupun oleh matiku Itu sebabnya Paulus berani berkata Karena bagiku Hidup adalah Kristus Dan mati Adalah Keuntungan Itu sebabnya Baik-baik-baik Sangat indah Sangat nyaman Sangat nikmat Ketika kita menyerahkan Segala sesuatu Di dalam otoritas Dan kedaulatan Tuhan Itu inilah waktunya Jangan kita sembrono Jangan kita melakukan Sesuatu yang bodoh Seolah-olah Tidak akan terjadi Apa-apa Saat ini Tuhan Sedang Menampi Kemurnian Setiap anak-anaknya Dengan kesungguhan Setiap anak-anaknya Apakah dia Benar-benar Beribadah Kepada Tuhan Atau kepada Allah lain Kita ingat Apa yang dikatakan Dengan firman Tuhan Tuhan sedang menampi Seperti memisahkan Kambing dan domba Seperti juga Tuhan Memisahkan Antara ilalang Dan gandum Dan juga Tuhan Sedang melihat Satu komitmen Dan kesungguhan Ada hamba Yang setia Hamba yang sungguhan Dan hamba Yang upahan Bapak Ibu Pada saatnya nanti Semua akan diuji Apakah kita Benar-benar Menjadi hamba Hamba yang setia Di hadapan Tuhan Itu sebabnya Saya mengajak kita semua Ayo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Para pemirsa Kita harus berani Mengeliminasi Memisahkan Segala suatunya Yang jahat Dan yang kudus Yang kudus Akan terus kita lakukan Di hadapan Allah Jika ya Katakan ya Jika tidak Katakan tidak Kau harus berani Berkata Tidak terhadap dosa Dan kau harus berani Berkata ya Ketika kebenaran itu Dihadapkan Di hadapanmu Itu sebabnya Saya yakin Percaya Ketika kita berani Mengeliminasi Memisahkan Mematikan Sesuatu yang tidak Berkenan Maka kita akan Bertindak Untuk melakukan Sesuatu Yang indah Di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saya mau dikirim Satu contoh Dengan satu Perumaman Bapak Ibu Sering melihat Satu Olahragawan Yang dia melakukan Satu pertandingan Contohnya Adalah Lari maraton Berapa banyaknya Peserta yang ada Mungkin ribuan Dan jarak yang ditempuh Puluhan kilo Tetapi hanya satu Yang akan keluar Menjadi pemenang Dia telah mempersiapkan dirinya Melakukan latihan Demi latihan Demikian pula Bapak Ibu ingin Kesih Tuhan Mari kita semua Mempersiapkan diri Seolah-olah Kristus Esok hari datang Atau nanti malam Atau sepuluh menit Mendatang Tuhan datang Tapi saya yakin Percaya bahwa Penderitaan Maniaya Segala hal yang Kita alami Tidak sebanding Dengan Kemuliaan Yang Allah siapkan Roma pasal yang 8 Ayat yang 18 Dikatakan Sebab aku yakin Bahwa penderitaan Zaman sekarang ini Tidak dapat dibandingkan Dengan kemuliaan Yang akan dinyatakan Kepada kita Dan ayat yang ke 19 Sebab dengan sangat rindu Seluruh makhluk Menantikan Saat anak-anak Allah Dinyatakan Itu sebabnya Para pemirsa Ingat Ayat yang ke 20 Dikatakan Karena seluruh makhluk Telah ditaklukkan Kepada kesiasiaan Bukan oleh Kehendak Senyata sendiri Tetapi oleh Kehendak dia Yang telah Menaklukkannya Wow Bahwa kita ini Sadar Saudaraku Kita itu semua Ada motoritas Dan kedaulatan Tuhan Tidak ada sesuatu Yang dapat kita Sombongkan Sepatutnya Kita merendahkan diri Di hadapan Tuhan Poin yang ketiga Di dalam kolose Pasal Tiga Yang ke 10 Saya menggarisbawai Bahwa Sambut Masa depan Yang penuh Dengan pengharapan Di hadapan Tuhan Oke Bapak Ibu Saya ulangi bahwa Tidak ada satu tempat Yang aman Selain di dalam Tuhan Karena kejadian Demi kejadian Kedepan akan Semakin dasyat Banyak orang Akan merasakan Ketakutan Bahkan kehilangan Pengharapan Seolah-olah Tidak ada satu pertolongan Tetapi ingat Apa yang saya katakan Ketika kita Mau Mematikan Yang duniawi Maka saya percaya Allah sanggup Menggantikan Apa yang rohani Sehingga kita bisa Memikirkan Perkara-perkara Allah Sehingga kita Diberikan hikmat Bijaksana Pengertian Didikan Dan pewahyuan Sehingga kita mengerti Apapun yang akan terjadi Bahwa segala sesuatu Dalam kuasa Dan otoritas Allah Dan yang kedua Serahkanlah Hidupmu sepenuhnya Kepada Tuhan Ketika kita menyerahkan Hidup kita kepada Tuhan Saya yakin Tuhan lah yang akan Bertindak Menolong Dan melepaskan Kita Dari setiap ancaman Apapun Dan poin yang ketiga ini Saya ulangi sekali lagi Sambut masa depanmu Yang penuh Pengharapan Di dalam Yesus Kristus Tuhan Haleluya Bukan roh ketakutan Bukan roh Yang membuat Engkau minder Bukan roh Kekuatiran Yang Tuhan berikan Tetapi adalah Roh kekuatan Roh kemenangan Roh keberanian Itu sebabnya Saya yakin percaya Ketika roh Allah itu Tinggal diam Semua atas hidupmu Maka engkau akan memiliki Pengharapan yang kekal Kenapa Karena Allah yang kita sembah Allah yang punya otoritas Dan kedaulatan Atas langit dan bumi Dalam Yeremia pasal 29 Disana begitu nyata Apa yang dijanjikan Tuhan Saudara dengar dengan baik-baik Para pemirsa Ayo kita pegang Firman ini Bahwa Tuhan itu Ada di kehidupan kita Yeremia 29 Ayat yang 11 Sebab aku ini Mengetahui Rancangan-rancangan Apa Yang ada padaku Mengenai kamu Demikianlah Firman Tuhan Yaitu Rancangan Damis Jahtera Dan bukan Rancangan Kecelakaan Untuk memberikan Kepadamu Hari depan Yang penuh Harapan Ayat yang ke-12 Dan apabila Kamu berseru Dan datang Untuk berdoa Kepadaku Maka aku Akan mendengarkan Kamu Dan ayat yang ke-13 Apabila Kamu mencari aku Kamu akan Menemukan aku Apabila Kamu Menanyakan aku Dengan Segenap Hati Wow Sekalipun Langit dan bumi lenyap Tetapi Firman Tuhan Pasti Tuhan akan Genapi Tuhan tahu Rancangan Rancangan Apa Atas hidup Saudaraku Sekalian Pergumulan Apa Yang ada Atas setiap Para pemirsa Saat ini Tuhan lah Alah sumber Kekuatan Dimana kita Terus berseru Dan berharap Kepadanya Cari dia Selama dia Berkenan Ditemui Berserulah Kepadanya Selama Dia dekat Kalau dia Mulai menawarkan Hal ini Kita tahu Bahwa Segala sesuatu Yang alah Sudah tetapkan Pasti Akan terjadi Itu sebabnya Mari kita kembali sadar Bapak Ibu Bahwa saudara dan saya Dipanggil Bukan untuk melakukan Apa yang cemar Tetapi Tuhan Telah menetapkan 1 Thessalonica Pasal 4 Ayat 7 dan 8 Disang dikatakan Allah memanggil kita Bukan untuk melakukan Apa yang cemar Melainkan Apa yang kudus Ayat yang ke-8 Karena itu Siapa yang menolak ini Bukanlah menolak manusia Melainkan menolak Allah Yang telah memberikan Juga rohnya Yang kudus kepada kita Haleluya Sudah aku Ketika kita sadar Ada panggilan kudus Kita ada sadar Bahwa rohnya Ditaruh ke kehidupan kita Jangan main-main Jangan pernah menolak Panggilan Bukan engkau yang bisa Bukan engkau yang mampu Tetapi roh Allah Yang Tuhan taruh Itulah yang memampukan kita Melakukan Segenap tugas Tanggung jawab Yang Allah Titipkan buat kita semua Itu sebabnya Saya akan percaya Ini waktunya Kita fokus kepada Tuhan Kita fokus kepada Panggilan kita Arahkan pandanganmu ke depan Supaya kita tetap Di dalam perlindungan Tuhan Di dalam Filipi Pasal 3 Rasul Paulus berkata Dimaat 13 Saudara-saudaraku Aku sendiri Tidak menganggap Bahwa aku telah menangkapnya Tetapi ini yang kulakukan Aku melupakan Apa yang telah Di belakangku Dan mengarahkan diri Kepada apa Yang dihadapanku Dan berlari-lari Kepada tujuan Untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan surgawi Dari Allah Dalam Kristus Yesus Haleluya Saya yakin percaya Kalau kita menyimak Akan firman-firman ini Itulah firman yang menasehati Memberikan satu pengharapan Bagi kita Tidak ada satu alasan Untuk kita takut Tidak ada alasan Untuk kita khawatir Mari kita komitmen Saat ini Sama-sama melangkah Dengan pasti Di dalam Yesus Ada pertolongan Yang luar biasa Saya memberikan satu tip Untuk mengakhiri Dalam firman ini Ketika Engkau dihadapkan Tentang dalam suatu kelaparan Karena hari-hari ini terjadi Satu goncang yang sangat amat Ingat Apa yang menjadi kejadian Ishak Pada saat Ishak Kelaparan Dia tidak pergi ke Mesir Dia menabur Dan menuai Berapa saudaraku? Seratus kali lipat Sehingga Ishak diberkati Berlipat Lipat Lipat Menjadi sangat kaya Dan amat sangat kaya Ketika engkau sedang mengalami Satu fitnahan Oh mungkin orang lain Melakukan cerita yang bohong Di balik apa yang kau lakukan Ingat Yusuf Hamba Tuhan Menjadi satu contoh teladan Dari kejadian 37 Sampai kejadian yang 40 Yusuf tidak akan pernah menolaknya Dan membalasnya Semua diberikan kepada Tuhan Dan pada akhirnya Yusuf keluar menjadi pemenang Ketika Yusuf diberikan Satu kesempatan Yusuf bukan untuk Membalas akan saudaranya Tapi dia memberkati Demi kelangsungan Bangsa Yang Tuhan pilih Ketika mungkin engkau dalam satu bahaya Saudara ingat Waktu Daud menghadapi Goliat Daud tidak memiliki satu apa-apa kekuatan Tetapi Daud hanya berkata Engkau mendatangi aku Dengan satu hujatan Tetapi aku datang padamu Dengan Allah yang maha tinggi Yang aku bawa Di dalam 1 Samuel 17 Daud berkata Biar diketahui semua orang Bahwa Tuhan lah Yang menggantikan perang Di dalam hidupku Dan Satu lagi saudaraku Saudara suka Atau tidak suka Guncangan Masalah yang berat Akan terjadi Tetapi dihadapan Allah Di dalam janji Allah Di dalam janji Allah Ada satu janji Bahwa saudara Pasti akan diluputkan Segala pujian Kemuliaan Hanya bagi Tuhan Itulah firman yang saya boleh sampaikan Saya yakin percaya Dari awal saya boleh memaparkan Bagaimana kita harus mengambil komitmen Bagaimana kita harus mengambil komitmen Di dalam situasi Yang masalah yang begitu rumit Di dalam satu situasi yang sangat menakutkan Dan mencekam Semua bangsa-bangsa Mengalami yang sama Tetapi setiap orang yang berharap kepada Tuhan Janjinya Pasti dikenapi Sama-sama katakan Amen Puji Tuhan Kita sudah diberkati Dengan firman Tuhan melalui hambanya Tiba saatnya Kita akan memberi persembahan secara online Sebelumnya mari kita berdoa Bapak kami mengucap syukur Tuhan Yesus Buat persembahan yang Anak-anakmu sudah berikan Tuhan Yesus Kau berkati berlimpah-limpah Bapak Kau berkati usaha pekerjaannya ya Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Kami terima berkatmu dengan limpa ucapan syukur Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Kau berkati usaha pekerjaan Katakan dengan iman Ku pakai kuasa dari reja kuliah Bila Allah ada bersamaku siapa jadi lawanku Terima kasih Tuhan Yesus Kristus 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 GBI Jemaat Induk Danau Bogoraya pada hari Minggu 11 Oktober 2020 pukul 9.00 dilayani oleh Gembala Sidang Pendeta Sutadir Usli disertai dengan Perjamuan Kudus. Ibadah Anak Online GBI Jemaat Induk Danau Bogoraya tanggal 11 Oktober 2020 dapat diakses mulai pukul 07.00 sampai dengan 24.00. Semua kegiatan tersebut dapat diikuti melalui YouTube channel GBI Danau Bogoraya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Bapak terima kasih buat ibadah yang sudah Bapak pimpin dari awal hingga selesainya. Kami sudah diberkati melalui firmanmu yang dasyat dan luar biasa. Bapak terima kasih juga untuk hambamu yang sudah kau pakai untuk boleh menyampaikan pesan-pesanmu Bapak. Sepakat sehati kami berdoa untuk Pak Kardo biar kiranya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna atas hambamu ini. Terima kasih Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pimpinan-pimpinan rohani kami. Ketua Sinode Bapak Pendeta Rubin Adi. Begitu juga gembala pembina kami Paniko. Begitu juga untuk gembala Rayon 7 Bogor Pasutadir Usli beserta para wakil-wakil mereka. Begitu juga untuk gembala kami yang kami kasih di tempat ini. Papiluka Skarsono. Tuhan, biarlah Tuhan yang terus melindungi mereka dengan sempurna sehingga mereka akan aman, mereka akan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Demikian setiap kami pelayan-pelayan pekerjaanmu Tuhan. Apapun yang boleh kami lakukan saat ini kiranya semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga sudah memberkati setiap jemaat-jemaatmu. Perlindungan Tuhan juga yang sempurna ada atas mereka. Tutup bungkus juga mereka semua dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negeri Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap jajaran yang ada yang tertinggi hingga terendah dari pusat hingga ke daerah. Biar Tuhan Yesus kiranya yang memberikan mereka hikmat untuk mereka boleh dapat menjalankan tugas-tugas kenegaraannya dengan baik. Hingga akan tercipta Indonesia yang baru sehingga datanglah kerajaanmu di negeri Indonesia ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah. Sebelum kami berpisah kami akan diberkati melalui hambamu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat tanganmu kita boleh menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah yang melimpah-limpah dari Allah Bapak. Kasih sayang damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan kuasa dan pengurapan Allah Ruh Kudus. Turun atas memulai hari ini. Sampai Maranata. Bahkan kekal sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati sama-sama katakan. Amen. Kiranya Engkau memperkati aku Berlimpah-limpah Dan memperluang Daerahku Dan kiranya Dan kiranya Tanganmu menyatai aku Dan melindungi aku Daripada Malah betapa Sehingga Sehingga Kesakitan Tidak menimpa Aku Sehingga Kesakitan Tidak menimpa Aku Tidak menimpa Tidak menimpa